musim kemarau berdampak pada mengeringnya sejumlah waduk di Kabupaten Ngawi seperti yang terjadi di waduk pondok yang berada di desa Dero, Kecamatan Beringin di waduk terbesar di Ngawi ini, kondisi air waduk menyusut drastis dari yang biasanya mampu menampung 28.800.000 m3 kini hanya tersisa 6.300.000 m3 di saat musim kemarau tahun ini menurut Zainal Arifin, Kepala UPT Wilayah 2D PUPR Ngawi air waduk yang bisa dikeluarkan hanya tersisa 50 cm lagi sedangkan kebutuhan air petani mencapai 15 cm setiap hari selama 24 jam jadi, air waduk yang bisa dikeluarkan hanya mencukupi 3 hari ke depan Pak, di saat kemarau ini debit air waduk pondok ini sisa berapa sekarang, Pak? sekarang tinggal 6.300.000 m3 yang bisa dikeluarkan tinggal 1.300.000 m3 atau 53 cm itu mencukupi berapa hari ke depan? kalau 50 cm itu 1 per hari kan kita cuaca kayak gini berubah, Pak bisa 15 cm per hari 1 hari 1 malam 24 jam itu 15 cm, sekitar 3 hari terus biasanya kalau waktu penuh itu sampai berapa? sampai 16 meter setengah sekitar debit air 28.800.000 m3 Pak, kalau sisa 3 hari cukup nggak untuk petani sini, Pak? nggak cukup, Pak paling nggak, sini itu 10 hari dengan debit 2.200 m3 per detik terus ini kendalanya sekarang nggak apa? nggak sampai airnya bisa langsung habis karena pintunya rusak karena kemarin itu ada kendala pintu rusak mas waktu mulai garap itu tidak bisa ditutup jadi mengalir terus sampai sekitar 2 bulan jadi air semakin habis terus ya? iya, air semakin habis selain kemarau, rusaknya pintu air waduk selama 2 bulan ini membuat air waduk cepat menyusut dan habis karena belum ada perbaikan dari dinas terkait dampak waduk mengering membuat ribuan hektare tanaman padi di 22 desa di 4 kecamatan Kabupaten Ngawi terancam gagal panen karena kurangnya pasokan air dari waduk tersebut R1 Saputra, Ngawi, Sakti TV